bahwa teknologi nuklir yang kita akan kembangkan ingin terus kembangkan adalah untuk selamat siang Tribuners bersama saya Triaulandari inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan yang nasional itu terhadap alpahkanteni itu sebenarnya sudah berapa persen Pak? ya masih belum disesui target kita tapi kita panggil terus penghasilan Jokowi sudah gariskan kita harus utamakan produksi dalam negeri sebaga mungkin dan saya kira dalam kontrak utak nah sekarang ini bisa dikatakan minimal 50% dalam negeri Pak, Indonesia siap-siap sama Pak? kalau menurutnya ada yang mengutakan Pak? ya kita berharap tentunya tidak terjadi ya kita sedang mengatakan karena tidak semuanya pas pakar maksudnya Pak, kata dungus itu bisa sampai ke Kalimantan? ya, tadi kan pada pelajari kita akan mengatakan tadi kita akan mengalui 27 atau kita sepertinya totalnya nanti 27 rumah sakit 27 ya? 27 rumah sakit kita tambahkan jadi waktu kemarin pandemi dari WHO mengatakan Indonesia kekurangan 12.000 tempat tidur ya di bangsa yang sebenarnya kan tidak terlalu select tapi dengan kita bangun 27 rumah sakit ini kira-kira kita akan penuhi wakil setengah 5.000 5.000 jadi itu pun juga nanti kita akan menanggapkan penantaran-penantaran ya kita bersyukur posisi kita politik semua negeri kita kan dari dulu bebas aktif kita tidak bersihak kita non-block kita bersahabat semua-semua negara jadi kita bersyukur bahwa kita bisa jadi mediator kita bisa jadi penyujuk kita ingin menjadi jurung-jum di mana-mana ya tentunya kan sudah diumumkan sudah berkali-kali ditemukan untuk alutsista yang teknologinya belum kita kuasai sepenuhnya seperti pesawat tempur fighter-fighter itu kita sudah kontrak dengan lancis rafale kemudian beberapa senjata-senjata yang canggih kita harus terpaksa masih cari dari luar tapi kita ingin memacu kerjasama jadi kita paksakan semua supplier dari luar harus kerjasama dengan industri dalam dunia pertanyaan antara BUMN dan BUMN karena ada beberapa BUMN yang jadi kita sekarang membuka untuk swasta boleh ikut dalam industri pertanian untuk tanggihkan maklum lalu bisa membuka apa uang penghujungan kemarin apa yang lagi ada nanti data-datanya kita sudah pernah diumumkan nanti kalau perlu kita ya itu kan PR kita kita membaiki gantian management kita optimis bahwa kita bisa kita bereskan semuanya dan misalnya kita emang kita kita bereskan besar dan produk kita juga bereskan besar Pak dengan teknologi nuklir apa Indonesia berbeda Pak untuk pakai kita akan sudah mengambil keputusan jauh-jauh seperti ini bahwa teknologi nuklir yang kita akan kembangkan ingin terus kembangkan adalah untuk kepentingan damai untuk energi untuk kedokteran untuk membantu pertanian dan sebagainya masalah tadi banyak arahan-arahan spesifikkan Pak dengan Jokowi mengenai tadi masalah di kameran ya beliau terus memberi arahan agar industri pertahanan kita memanfaatkan kesempatan ini untuk ini sama dengan sumber-sumber teknologi yang lebih maju dengan kenyataannya bahwa teknologi pertahanan kita harus sempurna ikuti tapi ya kita berjuang terima kasih terima kasih ya Pak oke oke targetnya tahun ini Pak komponen cadangan terima kasih terima kasih